Bagaimana Boletieri si pemberontak itu mengubah permainan? Mantan siswa Boletieri, yaitu Jimmy Arias, Jim Kurir, Mary Pers membahas almarhum Boletieri, si pelatih hebat. Jimmy Arias sudah menjadi petenis 13 tahun yang ajaib dari Buffalo ketika pelatih yang bicara cepat dari koloni beach dan tennis resort itu membujuknya untuk pindah ke Florida pada tahun 1978. Sekolah selesai pada siang hari, dan saya bisa bermain tenis sepanjang hari, kata Arias baru-baru ini. Pilihan saya yang lain adalah pindah ke Spanyol sendirian dan bekerja dengan Federasi Spanyol, yaitu sekelompok orang tua perokok dan tidak bisa berbahasa Inggris. Pantai atau Spanyol, itu adalah pilihan yang mudah untuk anak berusia 13 tahun. Salesman berenergi tinggi itu adalah Nick Boletieri, pria yang tidak pernah bermain tenis kompetitif setelah SMA. Arias adalah talenta non-lokal pertama yang bergabung dengan apa yang pada akhirnya akan menjadi Nick Boletieri Tenis Akademi. Saat itu, hanya ada tiga junior lainnya, dua lapangan di Longboard, Florida, dan satu kamar di rumah Boletieri. Setelah Andre Agassi dan Jim Kurir tiba, itu menjadi cikal bakal model pengajaran tenis di tingkat elit junior. Boletieri meninggal pada hari Minggu, tidak jauh dari Akademi Ciptaannya di Bradenton, Florida, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terkasih. Dia berusia 91 tahun. Semua hal dalam perjalanan panjang dan berliku dari pelatih legendaris itu adalah warisan besar dari kehidupan. Jika Anda seorang pengikut tenis, tidak diperlukan nama belakang. Itu akan datang dengan sendirinya. Dulu, Boris Becker adalah murid pertamanya yang menjadi pemain peringkat nomor satu di dunia. Selama bertahun-tahun, dia diikuti oleh Monica Seles, Kurir, Agassi, Martina Hingis, Marcelo Rios, dan Jelena Jankovic. Serena dan Venus Williams juga hasil sentuhan oleh tangan dinginnya. Demikian pula Maria Sarapova, yang tiba di Akademi-nya dari Siberia pada usia 9 tahun. Secara keseluruhan, 10 pemain yang memasuki orbitnya yang tak tertahankan menjadi nomor satu. Pencapaian yang mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh sebelum tempat-tempat seperti Akademi Rafael Nadal dan Pusat Pelatihan Nasional menyatukan para pemain terbaik dan terpandai. Poletieri sudah memimpin lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang luar biasa di Bradenten. Kurir berusia 14 tahun ketika dia menerima beasiswa untuk kuliah pada tahun 1984. Umurmu 15, 16 tahun dan kamu dibawa sana bersama Andre Agassi, Yannick Noah, Johan Krik, kata Kurir suatu kali. Kamu junior, tapi kamu berlatih sebagai seorang profesional. Ini seperti buku Thomas Friedman, The World is Flux. Nick meratakan dunia tenis dengan cara yang sangat Darwinian. Dia mengumpulkan ekosistem junior terhebat di dunia dan menaburkan beberapa profesional juga. Dia menciptakan sebuah industri. Bayangkan, memiliki bakat datang kepada Anda, bukan sebaliknya. Itu adalah persaingan sengit yang menampilkan segelintir bintang tenis masa depan antara lain Kurir, Agassi, Arias, dan Aaron Krikstein di tahun-tahun sekolah menengah mereka pada 1980-an. Kurir kemudian memenangkan empat gelar tunggal Grand Slam dan Agassi delapan gelar. Akademi tenis Nick Boletieri, dibeli oleh International Management Group pada tahun 1987, masih beroperasi atas namanya. Pada tahun 2014, setelah lama dikucilkan, Boletieri akhirnya memperpanjang undangan ke Hall of Fame di Newport, Rhode Island, sebagai kontributor. Peter Bodo, salah satu jurnalis tenis paling disegani saat ini, telah mampu memisahkan gaya angku Boletieri dan substansi dampak utamanya. Dia datang ke tenis sebagai orang luar atau outsider, kata Bodo. Hanya salah satu dari banyak orang Amerika yang hampir dalam semalam menemukan diri mereka terpesona oleh tenis di era baru dan profesional dengan semua yang diperlukan, yaitu stadion yang ramai, jangkauan network, dan sepatu bermerek. Warisannya unik. Akademi Boletieri menyediakan pelatihan imersif kelas industri untuk sejumlah anak laki-laki dan perempuan berbakat, yang tidak hanya mendapat manfaat dari pelatihan ahli dan holistik. Tetapi juga saling mengangkat dan menantang untuk menjadi lebih baik setiap hari. Mary Pears, pemenang dua gelar Grand Slam, menjelaskan pencapaian luar biasa Boletieri sebagai berikut. Dia memiliki bakat yang luar biasa karena setiap orang sangat berbeda dan Anda tidak dapat melatih semua orang dengan cara yang sama. Itulah yang membuatnya menjadi pelatih yang luar biasa. Dia tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Boletieri lahir di Pelham, New York, tidak jauh dari lapangan AS terbuka milik Asosiasi Tenis Amerika Serikat yang luas pada tahun 1931. Dia adalah pemain yang suka berkelahi di sekolah menengah tingkat kompetitifnya dalam tenis. Setelah lulus dari Spring Hill College di Mobile, Alabama dengan gelar di bidang filsafat, dia bertugas di Angkatan Darat AS. Dia kuliah di University of Miami Law School ketika tenis akhirnya membujuknya menjauh dari dunia akademis. Dia memulai pada pertengahan 1950-an mengenakan biaya 3 dolar per jam untuk pelajaran di Victory Park Courts di Miami Utara. Terobosan besarnya adalah menjadi direktur tenis Dorado Beach Hotel di Puerto Rico. Pada tahun 1978, ia mendirikan akademi tenis Nick Boletieri. Jauh di depan waktunya dalam hal mekanik, dia mengajarkan permainan yang agresif, melangkah ke dalam baseline dan mengambil bola lebih awal dengan forehand inside out. Rahasia kesuksesannya, kata Boletieri, adalah komunikasi. Saya percaya anugerah yang saya miliki adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang dengan cara yang sangat sederhana, katanya. Dengar, saya di Dewan USTA, dan mereka memiliki semua jenis pelatih, dan mereka berbicara tentang perubahan kinetik dan biomekanik, dan semuanya. Sejujurnya, aku tidak tahu teorinya. Saya tidak benar-benar mengetahui semua ekspresi itu, tetapi yang saya tahu adalah untuk dapat berhubungan dengan orang-orang dengan cara yang sesuai dengan siapa mereka. Itu hal terbesar yang saya miliki. Tidak ada yang lebih berbakti untuk menegakkan warisan Boletieri selain Arias. Empat dekade setelah dia pertama kali tiba di Florida, Arias bergabung kembali dengan Akademi IMG sebagai Direktur Tenis, di mana dia mengawasi sekitar 230 pelajar atlet. Saat ini, seperti yang diketahui orang tua, segalanya berbeda. Orang tua kami mengirim kami pergi, tidak ada perlindungan, kata Arias. Sekarang, ini tidak begitu seperti dulu. Saya pikir itu baik untuk kita secara hal umum. Anda tumbuh sangat muda dan tidak memiliki siapapun untuk mengadvokasi Anda. Anda harus mengadvokasi diri Anda sendiri. Seperti Boletieri, Arias berfokus pada dasar-dasarnya. Teknik itu penting, tetapi pada titik waktu tertentu, Anda harus mencari tahu, bagaimana saya akan mengalahkan pria yang saya lawan hari ini. Kata Arias. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan banyak bermain, dengan banyak jenis pemain yang berbeda. Dan menang banyak. Pada dasarnya, saya membawa kembali formula yang digunakan Nick bertahun-tahun lalu. Itu adalah tempat yang sempurna untuk menguji diri Anda di setiap level. Itulah yang dia bawa ke tenis.